Halo, jumpa lagi dengan saya Zainal di channel peternakan dan pertanian kali ini saya akan membahas tentang stek pucuk alpukat ya dan saya mau menanyakan untuk para master ini sudah mulai bertunas ya, sudah mulai hidup and restnya tetapi di bawahnya ini muncul tunas baru seperti ini ini di pohon aslinya ya, bukan yang stekan atau yang sambungan yang saya tanyakan, apakah ini perlu dibuang atau dibiarkan hidup ya karena saya bingung ini, baru pertama kali sambung pucuk dan jebol di bawahnya seperti itu ya, bisa dilihat disini ada dua tunas baru sementara yang atas juga sudah mulai hidup ya bagi anda yang sudah pernah seperti ini, mohon masukkan di kolom komentar ya guys ya tunas baru yang di bawahnya ini perlu dihilangkan atau dibiarkan hidup seperti itu, mohon masukkan ya guys oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa komentarnya ya saya tunggu komentar dari anda master-master semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati